Tidak ada teknologi yang bisa menemukan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang di lautan tiga tahun lalu. Meski ada perangkat bawah air tidak berawak ini, atau kendaraan sonar laut dalam ini, tapi di masa depan itu bisa berubah. Tim Vincent Capesuto menciptakan sistem yang bisa melacak pesawat terbang setiap waktu di setiap tempat di bumi. Saat ini 70 persen wilayah bumi tidak masuk cakupan radar karena medan yang berat atau lautan yang luas. Perangkat Aeron berada dalam muatan putih seukuran microwave ini. Perangkat termuat pada 10 satelit Iridium yang diluncurkan roket SpaceX Falcon pada pertengahan Januari. Satelit-satelit ini akan menggantikan model lama yang ditukar dengan 66 model baru yang lebih baik. Matt Dash mengawasi tim insinyur di pusat kendali misi untuk melakukan penggantian ini. Satelit-satelit ini bergerak dengan kecepatan sekitar 27 ribu kilometer per jam dan harus menggantikan satelit yang lama saat mereka masih bergerak. Setelah satelit ditempatkan, maka pelacakan pesawat bisa dimulai. Menurut aturan, semua pesawat Amerika harus memakai peralatan yang cocok setelah tahun 2020, yakni dua tahun setelah satelit berada di orbit. Vincent mengakui adanya keterbatasan anggaran pemerintah. Pesawat baru sudah dilengkapi dengan teknologi ini, jadi pada tahun 2018 satelit sudah bisa mulai melacaknya. Bila sistem pelacakan penerbangan otomatis lewat satelit ini nanti sudah lengkap terpasang, maka tidak ada lagi misteri mengenai apa yang terjadi pada pesawat jumbo jet yang membawa ratusan penumpang. Karena teknologi mutahir pada satelit-satelit baru ini akan membuat semua pesawat bisa terlacak di seluruh bumi, termasuk di wilayah lautan luas yang biasanya tidak terpantau oleh radar. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.